Brigadir J disebut beli liontin untuk si cantik VTA. Sebuah pernyataan mengejutkan tentang sosok Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tercetus dari mulut seorang satpam di rumah Verdi Sambo, Damson atau Damianus, dan turut menyeret nama seorang wanita berinisial VTA. Wanita yang diduga adalah kekasih Brigadir J yang asli. Lalu apa hubungan Brigadir J dengan Vera Simanjuntak? Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Liburan ke Bali, Brigadir J disebut beli liontin untuk si cantik VTA, bukan untuk Vera Simanjuntak pada kesaksian satpam yang berjaga di rumah Verdi Sambo, Damianus, dia berani belak-belakan mengatakan bahwa sosok Brigadir J pernah bercerita soal percintaan, bahkan menyebut bahwa sosok Vera Simanjuntak bukanlah wanita yang dicintau oleh mendiang Brigadir J. Menurut Damianus, Brigadir J ketika di Jakarta justru lebih dekat dengan perempuan bernama VTA ketimbang Vera Simanjuntak. Bahkan menurut Damianus, VTA adalah sosok orang yang seringkali menemani Brigadir J ke tempat hiburan malam dugem di Kemang, Jakarta. Mengaku punya kedekatan dengan Brigadir J, Damianus pun tampak percaya diri berbicara soal sosok Brigadir J yang tidak diketahui banyak orang. Bahkan hingga kehubungan asmara Brigadir J dengan Vera Simanjuntak. Saya kasihan sekali dengan kakak nona, Vera Simanjuntak. Jadi Brigadir Yosua ini pernah cerita banyak sama saya, katanya dia itu ada kenal dengan cewek di Jambi namanya Vera. Ujar Damianus, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Ada pun Damianus mengaku kaget saat mengetahui Vera Simanjuntak yang muncul saat kasus kematian Brigadir J dengan mengklaim dirinya sebagai kekasih Brigadir J. Pertanyaan kuasa hukum Putri Candrawati itu merujuk pada berita acara pemeriksaan BAP, Saksi Aju dan Ferdi Sambo, Brigadir Daden Miftahul Hak. Ada pun hal itu yang membuat kuasa hukum Putri Candrawati menanyakan Reza Huta Barat terkait pernah bersama Brigadir J pergi ke Brexit maupun Holy Wings serta mengenali dua sosok perempuan yang disebut sebelumnya, yaitu Vita dan Ayu. Pertanyaan itu lantas diselah hakim. Ada pun hakim meminta pengacara Putri Candrawati itu menanyakan hal itu kepada Saksi Daden. Hubungan asmara Vera Simanjuntak dan Brigadir J diketahui telah berlangsung sejak delapan tahun lalu dan sudah sampai ke tahap merencanakan pernikahan. Kehilangan kekasih dengan cara yang tragis membuat hati Vera Simanjuntak berkali-kali lipat merasakan sakit yang mendalam. Vera Simanjuntak sebagai kekasih Brigadir J pun tak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa mencurahkan apa yang dirasakan hatinya setelah ditinggal pasangan untuk selama-lamanya. Masif THANK YouTube Eferione for watching this and for all of your support. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa like jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini.